Hai Sobat Bokabok, perkenalkan nama saya Aldo Di video kali ini saya akan mereview helm gup atau climbing helmet Ya sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya Ya guys ya, di video kali ini saya akan membahas spesifikasi lengkap helm gup Atau climbing helmet ini Dari bentukannya dia seperti ini ya, bisa dilihat Untuk climbing helmet dengan merek gup ini dengan seri DN6 Pertama-tama saya akan membahas materialnya Di bagian luarnya itu memakai material ABS dengan tahan benturan, ringan, dengan parah Untuk clamping helmet bermerek gup ini dengan model DN6 Mempunyai material ABS yang terdapat di bagian luar kepalanya Ya walaupun dia ringan, dia tahan terhadap benturan Ya dilengkapi juga dengan 9 lubang ventilasi yang terdapat di bagian kanan, belakang, dan kiri kepala Oke guys ya, di bagian ini terdapat clip untuk mengaitkan strap headlamp atau tali headlamp Contohnya seperti ini guys, contohnya ya guys ya Oke bisa dilihat guys, baik-baik contohnya Oke Oke guys ya, kita lanjut ke bagian dalam Bagian dalamnya itu dilengkapi dengan material EPS Ya, dia itu peredam benturan Jadi, walaupun kenceng benturannya, dia melindungi kepala kalian guys Untuk fitur-fiturnya sendiri, disini terdapat strap Yang bisa kalian atur atau aja sesuai ukuran kepala kalian ya guys ya Ya guys, bisa dilihat Ya, untuk strapnya sendiri dilengkapi buckle untuk penguncian Dan di bagian belakang kepalanya ada pengaturan yang bisa untuk menyesuaikan bagian lingkar kepala kalian Bagian sisinya juga terdapat ya pengaturan bisa untuk menyesuaikan bagian telinga kalian Ada kanan dan kiri Oke guys ya, di bagian dalamnya itu sangat mudah untuk dibongkar pasang Ini bisa kita lihat sendiri Ya, bisa memudahkan kalian saat membersihkan Oke Sangat cepat dan aktual Anjay Oke guys, tanpa banyak basa-basi kita coba pakai ya Oke Oke guys Ya, terlihat Keren ya guys ya Ini disini bisa kita kencangkan dan atur sesuai kenyamanan kalian guys Bisa lihat ya guys ya Oke Siap Mantap Oke guys ya, helm ini cocok untuk kegiatan outdoor Seperti climbing, raffling, rafting dan kegiatan outdoor lainnya Oke guys ya, kita lanjut ke bagian ukuran Untuk bagian ukuran lingkar kepalanya Itu 56-64 cm Dan untuk beratnya itu ringan ya guys ya Ya, 400 gram guys Oke, untuk warnanya sendiri Helm ini mempunyai banyak varian warna Cuma kalau di toko kita ada varian warna biru dan warna merah saja Buat kalian yang ingin mendapatkan helm ini Kalian bisa mengunjungi link yang ada di bawah sini Yaudah, mungkin cukup sekian video dari saya Jangan lupa dukung channel kita Dengan klik like, komen, subscribe Dan share sebanyak-banyaknya dengan teman kalian Saya pamit undur diri Bye-bye